Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Jumpa lagi di channel saya Malikul Amin Kali ini saya akan berbagi tip Bagaimana memasak Ikan bakar gurami yang Nirmat dan lezat Sebelum kita masak Kita bersihkan sisik Dan kita belah ikan Menjadi dua Seperti ini dari punggung Sampai ke kepala Kita iris Kita belah jadi dua Kita buang kotorannya Setelah itu kita Kita rendam pakai air garam Beberapa menit Kurang lebih 15 atau 30 menit Tujuannya untuk menghilangkan Bahan-bahan kimia Yang kemungkinan Nempel di ikan ini Kita dapat Teman yang teralisirnya Dengan air garam Setelah air garam kita Rendamkan Lalu kita rendam yang kedua Dengan air Jeruk nipis Kita rendam sekitar 30 menitan atau 1 jam Setelah itu Kita eksekusi Untuk kita bakar Mari kita ikuti Apa saja bumbunya Check it out Untuk bumbunya Pemirsa Kecap Jeruk nipis 5 siung bawang merah 1 siung bawang putih Terus Asem Kira-kira Dikasih 2 sendok makan 1 sendok makan garam 1 sendok makan ketumbar Dan 1 ruas Kunyit Ini bumbunya Langsung kita haluskan Setelah halus Jeruk nipis Kita peras Setelah itu Kita kasih kecap Secukupnya Untuk takaran bumbu Sekini Kita manfaatkan Untuk Mengobar Untuk membakar 4 ekor Ikan kurami Ukuran tanggung 1 sendok Minyak Goreng Biar nanti Ikannya Tidak Gosong Kita aduk lagi Kita ratakan Untuk langkah berikutnya Kita siapkan Arang Untuk Jadikan Bara Pembakaran Kita manfaatkan Penggorengan kopi Dan Untuk Menciptakan api Kita gunakan Alkohol Kenapa pakai alkohol Karena alkohol itu Tidak berbau Dan cepat menguap Ketika kena panas Lain dengan bensin Yang membekas Aromanya Pakai alkohol Atau spiritus Lalu Kita bantu Dengan Mengipas Terus Kita Ratakan Dengan cara Mengasihkan Menuangkannya Sedikit-sedikit Karena kalau langsung Kita kasih banyak Alkohol Akan menguap Dengan sia-sia Ketika Arang sudah Membarah Maka kita siap Mengeksekusi Gurami Untuk kita bakar Ikan guraminya Lumayan Besar Kita panggang dulu Tidak dengan bumbu Untuk menghilangkan Air yang ada di Ikan Ini lumayan besar Kan pemirsa Cukup untuk Satu porsi Cukup untuk Satu orang Kita bolak-balik Sampai Airnya menyusut Ini Saya menggunakan Kipas Untuk Mempertahankan Barat api Biar tetap Membarat Sehingga Ikannya Cepat mateng Kalau pakai Kipas manual Capek Pemirsa Mantap Kebayang tidak Wow Nanti kalau mateng Pasti Menikmatnya Menikmatnya Luar biasa Pemirsa Setelah Dipandang Sudah Mengering Langsung Kita balur Dengan Bumbu 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 Jangan Jangan sampai Kelewat Untuk Permukaan Daging Ikan Atau Kulit Ikan Kita balik Sambil Manggang Yang sisi Luar Lalu kita Balur lagi Pemirsa Untuk sisi Dalam Ini kita Kasih Banyak Biar merasuk Pemirsa Insya Allah Akan hilang Yang ada Tinggal Nikmatnya Pemirsa Kita balur Kita balur Jangan sampai Kelewat Jangan sampai Ikannya Nangis Karena Tidak Diratakan Sekarang Kita balur Untuk Kedua Kalinya Ini Sudah Setengah Matang Pemirsa Tujuannya Apa Biar Bumbunya Itu Masuk Kedalam Daging Atau Meresap Kedalam Daging Ikan Kita Bolak Balik Lagi Sampai Ikan Benar Benar Matang Bumbunya Kalau Mentah Jadi Sumanto Pemakan Daging Mentah Kita Lanjut Kita Bolak Balik Kita Bolak Balik Kita Bolak Balik Butuh Kesabaran Bumbunya Dan Jangan Sampai Tatapan Mata Kita Lengah Kalau Lengah Maka Akan Gosong Ini Sudah Matang Kita Taruh Di Biring Cara Naruh Gini Pemeriksa Kita Siapkan Biring Kita Taruh Di Atas Tinggal Kita Balik Ya Ini Tujuannya Biar Biar Ikan Tidak Hancur Ini Sudah Siap Kita Hidangkan Siap Kita Santap Lanjut Ke Pembakaran Berikutnya Sampai Nanti Semuanya Terbakar Ikan Ikan Yang Ada Di Depan Saya Ini Ada Empat Biji Pemeriksa Yuk Kita Lanjut Bermober Yuk Kita Lanjut Membakar Ikan Sampai Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton